Hai itu umur suhu kumwayo dan Rasulullah s.s. menyetor hafalannya 30 juz dihadapan Jibril alaihissalatu wassalam di bulan ramadhan dan bahkan di ramadhan terakhir sebelum belum wafat lo bahkan kemudian menyetor Al-Quran kepada Jibril itu yakni dua khatam Al-Quran Sehingga beliau menyampaikan kepada Fatimah kenapa sampai dua khatam Al-Quran Seperti biasanya itu hanya satu khatam Al-Quran dalam pemerintahan Maka ini pertanda ajal beliau SAW Kalau belum menyampaikan kepada Fatimah bahwa ajalnya telah tiba Rasulullah SAW demikian Yakni khatam ataupun menyampaikan atau menyebutkan Khafalannya mengrojah Al-Quran di bulan Ramadhan dihadapan Jibril Maka tentunya para imah, para ulama juga menutup berbagai bentuk kegiatan Berbagai bentuk kajian, ta'lim, kemudian pendidikan ditutup di bulan Ramadhan Agar kemudian diberi kesempatan kepada setiap orang untuk Bercengkrama dengan Al-Quran di bulan Ramadhan Maka demikianlah para ulama dahulu ketika menginginkan kehadiran Ramadhan Walaupun mereka memang senantiasa berkecimpun dengan Al-Quran di luar bulan Ramadhan Tapi tidak sebagaimana semangat suasana alam di bulan Ramadhan Agar kemudian mereka bersama dengan Al-Quran setiap saat, setiap detiknya Maka itu yang pertama dipahami oleh para ulama Kemudian mereka sampai berdoa 6 bulan sebelum Ramadhan Untuk kemudian bisa bertemu dengan Ramadhan Karena mereka agar bisa maksimal berkecimpun dengan Al-Quran di bulan Ramadhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!